Puluhan ekor sapi perah di Getas Sanyar, Magetan mulai divaksin. Vaksinasi untuk antisipasi wabah PMK diprioritaskan untuk sapi perah. Untuk sapi potong dilakukan setelah sapi perah sambil menunggu data populasi sapi dari desa. Dinas Peternakan dan Perikanan atau disenakan Kaupat Magetan mulai melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak sapi. Vaksinasi perdana dilakukan di Desa Getas Sanyar, Kecamatan Sidorujo, Magetan pada Senin Siang. Kepala disenakan Magetan Nur Hariani mengatakan, Magetan mendapat jatah 2.500 dosis vaksin. 500 dosis diantaranya untuk vaksinasi sapi perah. Menurutnya, prioritas vaksinasi memang untuk sapi perah terlebih dahulu. Di Getas Sanyar ada kurang lebih 90 ekor sapi perah yang divaksin. Untuk vaksinasi sapi potong dilakukan setelah vaksinasi sapi perah sambil menunggu pendataan populasi sapi potong dari desa. Vaksinasi perdana kita ini ada di Getas Sanyar, kurang lebih ada 90 ekor di sini untuk sapi perah sehat. Nanti kita akan lanjut ke sumber sawit, sumber datol, juga titik-titik sapi perah lainnya. Dengan harapan total populasi sapi perah kita 753. Saya kira masih cukup alokasi vaksin untuk sapi perah. Artinya prioritas utama sapi perah dulu ya? Sapi perah dulu memang. Jadi arahan dari pusat memang sapi perah dulu karena dampaknya luar biasa. Kerugian ekonominya di sapi perah juga. Dampaknya luar biasa PMK ini lebih ke sapi perah. Untuk punya berapa, Pak, sapinya semuanya? 12. Kondisinya gimana, Pak? Sehat. Ini vaksinnya semua itu tadi, Pak? Yang 12 ini? Yang 12 ini vaksin 8. Karena yang 4, bunting tua. Udah mau melahirkan. Vaksinasi sapi untuk mengatresipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK hanya dilakukan untuk sapi sehat. Vaksinasi akan terus dilakukan hingga semua sapi sehat tervaksin. Untuk kekurangan vaksin, disenakan memastikan akan tercukupi oleh pemerintah pusat. M. Ramzi, JTV, Magetan. M. Ramzi. Maria. PERIZ. Makong-mari. Mereka. Tidak. Terima kasih.